Intro Aduh, berjumpa lagi kita Nah, di malam senin yang penuh berkah ini Seperti biasanya kita akan sama-sama menonton beberapa video yang cukup membuat saya bingung, pusing, dan terkuget-kuget Intro Beberapa video ini mungkin ada yang sengaja dibuat oleh manusia Dan mungkin ada pula yang fenomenanya benar-benar terjadi dan masih menjadi misteri hingga saat ini Nah, di masa lalu, waktu kita belum mengenal smartphone Banyak video-video aneh yang beredar dan sempat viral Walaupun kita hanya bisa menontonnya dari kalkulator Tapi sensasinya itu benar-benar terbawa sampai masuk ke mimpi Seperti video kursi ini misalnya Eh, cukup menegangkan bukan? Dan setelah besar, kita baru tahu Ternyata itu cuma rekayasa Namun, di zaman ini masih banyak video aneh yang masih menjadi misteri maksud dan tujuannya Seperti apa videonya? Maka dari itu putar dulu intronya Slammed away the morning The things that you would miss Like laughter from the kitchen Or a memory like this Aduh, pusing Hei, tolong itu muka aku jangan diputar-putar gitu dong Dasar, editor nggak tahu berterima kasih Moe, off Ya oke lah Nomor 1 Makan es krim Terkadang ada video yang sulit untuk diterjemahkan apa maksudnya Terasa aneh, tapi anehnya banyak yang nonton Inilah yang membuat keanehannya semakin terasa Eh, ada juga tuh yang berusaha membuat video aneh Tapi nggak ada yang nonton Inilah yang membuat saya merasa sedih Nah, kita fokus ke video satu ini Video ini memperlihatkan seorang manusia yang dilumuri benda putih Dimana mereka menyebut benda putih itu dengan es krim Wah, aku kira itu adonan bakwan Nah, adegan selanjutnya memperlihatkan orang itu menyendok es krim itu Kemudian dia makan dengan ekspresi yang sangat serius Setelah banyak makan, tampak kepalanya mulai meleleh Dan anehnya, video ini telah ditonton sebanyak 16 juta kali di Youtube Waduh Kali ini dia memperlihatkan orang itu sedang makan es krim Yang tidak lain adalah dirinya sendiri Kemudian dimakan lagi oleh dirinya sendiri yang lain Ya, begitu aja terus Tentu hal ini membuat sebagian penonton menjadi sakit kepala Eh, nggak taunya iklan sakit kepala Aduh, serai Sakit kepala? Jangan coba rangan Kenapa? Cepat, minum bersadu Ya, bukan dong Adegan ini terus terulang hingga sore hari Setelah penonton capek menunggu Eh, ternyata ini hanyalah video iklan dari Little Babies Es Krim Wah, wah, wah Tapi maksud saya, kenapa Anda harus membuat iklan seaneh ini? Orang lain kan kalau membuat iklan memperlihatkan ekspektasi yang luar biasa nikmat kelihatannya Walaupun sebenarnya kebanyakan tidak sesuai dengan kenyataannya Lah, tapi kalau begini Orang bukannya tambah berselera Malah takut Saya tidak takut Eh, makan es krim Tapi ya terserah dari Anda Siapa tahu dengan melihat iklan ini Penjualan obat sakit kepala menjadi tambah laris kan? Nomor 2 Uler Kadut Video ini direkam oleh warga Anggap saja namanya Supardi Di sana, tampak ada makhluk panjang-panjang yang berenang di bawah lapisan es Kalau melihat perbandingan ukurannya dengan pohon itu Sepertinya makhluk ini cukup besar Dan cukup kuat Karena dia mampu meluluhlantahkan tumpukan es yang ada di atasnya itu Seketika, warga pun berkumpul di depan rumah Pak Supardi untuk meminta penjelasan Saking hebohnya, fenomena ini sampai diberitakan oleh Fox Banyak yang mengira itu adalah ular raksasa yang mungkin saja lagi asik-asik tinggal di bawah lapisan es Namun ada juga yang berasumsi mungkin itu hanyalah lapisan es yang sedang bergeser Sehingga menciptakan retakan dari pertengahan es tersebut Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah itu adalah retakan es atau ular berbisah? Tuliskan komentar kalian dan berikan alasannya Berdasarkan informasi yang berhasil saya gali Video ini direkam oleh Sylvia, saudarinya anak ini Nah saat itu mereka berdua sedang bermain sambil bermain Orang tua mereka terkugat setelah melihat rekaman dari ponsel itu Karena disitu tampak makhluk kecil yang melintas dengan kecepatan 70 km per jam Nah kalau begitu mari kita perlambat Apakah ini hanyalah bonekanya yang hidup atau apa? Hah, ngomong-ngomong masalah boneka Gue jadi teringat tuh sama filmnya Filmnya apa sih tuh yang bonekanya bisa hidup itu? Ah, aku tak ijo Bukan Banyak masyarakat yang berkomentar mungkin itu adalah goblin Bagi yang belum tau apa itu goblin Goblin lu Goblin adalah sejenis makhluk supernatural yang muncul dalam dongeng-dongeng dan kisah-kisah fiksi fantasi Mereka memiliki tinggi berkisar antara 30 cm sampai dengan 2 meter Biasanya kulit mereka berwarna hijau seperti buto hijau Tapi yang ini agak kurus Namun bagi sebagian pakar telematika itu bisa jadi adalah rekayasa CGI Hmm, mana yang lebih masuk akal buat anda? Ya memang sih di zaman serba canggih ini Rasa-rasanya sulit untuk membedakan mana CGI dan mana kejadian asli Nomor 4 Sapi berjoget Nah, video ini sudah barang tentu editan Karena sekian lama saya mengembalas sapi Saya belum pernah tuh melihat ada sapi berjoget di depan mataku Namun orang yang mengedit video ini Benar-benar memiliki niat yang kuat untuk mengedit Lihat saja tuh hasil editannya Lah, ngapain lagi nih sapinya berubah jadi laba-laba Saya sendiri masih belum tahu siapa maksud dan tujuannya Yang jelas video ini masih belum jelas Namun hebatnya, video ini telah ditonton sampai 62 juta sungai Eh, maksudnya 62 juta kali Wow, luar biasa bukan? Ngomong-ngomong, video ini di edit oleh channel Kriak Nah, kalian bisa kunjungi channelnya untuk menonton video serupa yang tak kalah anehnya Lanjut, ah Nomor 5 Animasi aneh Kali ini ada video animasi 3D dari Cool3DWorld Channel ini telah banyak membuat video animasi yang cukup keren Tapi cukup aneh Biasanya kan orang itu akan membuat animasi yang memiliki alur cerita yang bisa kita pahami Tapi beda dengan video ini Dimana dia menunjukkan hal-hal yang sulit untuk dimengerti oleh masyarakat Seperti video ini contohnya Dimana disini memperlihatkan... Ya apa ya? Saya juga tidak mengerti ini apa Aku lebih suka menonton orang yang tidak ngapa-ngapain Waduh, hujannya tambah adres Nah, bagi kalian yang ingin melihat versi lengkapnya Silahkan nonton sendiri versi fullnya yang ada di channelnya Karena aku sudah tidak sanggup lagi Nah, pemirsa yang sedang menonton Itulah tadi beberapa video aneh, misterius yang ada di internet Saya harap ini bisa dijadikan hiburan di tengah kesibukan dan tidak usah dibawa serius Terima kasih telah menonton dan salam Goblin lo Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya